Itu dia... Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Meikamato musim 3 episode kedua Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja Acara Kema Mara gak ikut katanya, lagi sibuk Jangan bilang Mas Mana itu beneran si Mara ya Wait Hah? Oh my god Buset Ya ampun ceku jemi Emang harus disuruh ngapain anjir? Oh disuruh pasang Kema Oh, apa alat baru lagi kah? Wadid Gila Langsung jadi Kema otomatik Mana Lya dengan yang lain Oh, ada murid yang lainnya juga kah? Oh ini Lya Ini tiga orang tuh disuruh nyari kayu bakar Oh katanya di daerah sana tuh ada penunggu hutan Wow Mata merah Ya ampun Yaduh si Lya nya kasihan Waduh Oh robot perbankah Yah Lya sama siapa? Kelsin Lah Bisa-bisanya disini Sidip malah cerita tentang hantu Tapi kejadian Lya sama Kelvin yang hilang sih itu beneran ya Ya ampun Dapat nilai A+, karena katanya kisahnya seram Ah An Oh ini namanya Ah An Kawasan penunggu hutan hilir Bukan penunggu Tapi hantu bungkus Amato Divian Disuruh Oh enggak deh semuanya ya yang pergi Anjay Cek Gujemi dengan semua perlengkapan perangnya Buset Oke Oh oke itu sepatu yang ketinggalan Yang tangkapnya dan Kelvin itu macam kain putih Pocong Saya yakin ini kerja robot jahat Oke Rubika Lah Ya ampun si Dip Ini perlengkapan untuk paranormal ngehalaf hantu ya Dipris Ya ampun Hantu kainnya bakal disemprot-semprot supaya jadi wangi Oke Cek What Siapa nih nabrak apa nih Cek Gujemi Oh beneran robot kain Ya ampun Ini waktunya Amato berubah enggak sih Soalnya si Cek Gujemi ini lagi enggak bisa ngeliat Time bug dip Nice Oke Mecha bot Make it nice Jadi Apa nih Mecha beam Oh Buset Oh oke Gak ngaruh ya Saya rasa ini bukan robot Amato Lah Ini jangan-jangan alien lagi sama kayak si Itik yang di awal What the hell Tiba-tiba muncul Ya dirusakin Ya ampun Ya ampun Oh Diserang bro Oh si Dip sama Pian sekarang Mecha beam Niga ngaruh Ya Si An-An Ya Nah tiga-tiganya Ini si Amato kenapa diem doang kocak Bukannya mechanize jadi yang tajem gitu ya Buat Nge-motong kain Oh itu barang-barangnya dip Ehm Oke mechanize apa nih Mecha vision Oh my god Oke ini keren sih Keren juga ya Mecha vision Vision untuk Menangkap bebauan Bagus kalau Mecha Mato ada Iya Tapi ini si Cegu Jemi Beneran masih gak percaya ya Amato ni Mecha Mato Ini itu Robot atau apa sih Tapi kayak robot Waduh Buset Waduh di spam Let's go Cegu Jemi Cegu Jemi bisa nginder Oke Cegu Jemi Anjay Bisa dihadang semuanya Oh oke Oh kabur Gue kira mau diambil pedangnya buat mechanize Oh oke Anjay Jom kita hajar hantu ini Mecha Mato Oh Lightsaber Itu dia Wah oke Ini keren banget sih Yah Ditangkap Oh oke nice Hah Lah Kenapa coy Dah Ape maksudnya Kenapa si Mecha bot Yang ditangkep Semuanya akan selamat Dibawa kemana anjir Tenda mana Lah Ini pia nama dia Kenapa Napa Pemulihan Mami Robot ini adalah Power Spera Yang bertugas di penjara angkasa Power Spera Sama dengan Mecha bot Oke Dia nanya ya Kesih Rubika Kenapa anak-anak nih Dibualin main kesini Yah kabur Buset Loh ini Tenda yang dimana Oh ini tempatnya ya Zone pemulihannya Mami cuma kejar siapa yang cedera Oh yang ditangkep tuh emang yang cedera doang Lah Si Cegu Jemminya sendirian dong Lagi main game Disuruh istirahat ya Nanti kalau udah semua bakal dianterin Kalau perkembangan macam ini Setiap hari pun oke Masa untuk kerehat puas-puas Beneran ditinggalin Cegu Jemminya Kamu berjaya jumpa ke semua rekan-rekan kamu Oh Oke Pikir aja si Amato Cuman gara-gara ada rambut putihnya Lah Dan ya itu dia reaction untuk episode 2 dari Mecha Mato musim ketiga Pada episode kali ini Yang harus dihadapi oleh Amato dan Mecha bot itu Bukan robot jahat Bukan juga alien Melainkan Power Spera Power Spera Yang ada di penjara luar angkasa Yaitu Mami Balut Sebenernya tujuan Mami Balut ini ya Baik ya Dia itu ngehalangin orang-orang Buat Masuk ke bagian hutan yang lebih dalam Dan dia Bakal nangkep Nangkep orang-orang yang cedera Untuk disembuhin Tapi Karena bentukan dia itu melayang Dan gak ada kakinya Jadi Orang-orang ngiranya dia itu hantu Nah Karena gue ini Nonton Mecha Mato musim 1 2 nya belum tamat ya Jadi bisa dibilang Mami Balut adalah Power Spera yang lainnya ya Selain Mecha bot Yang gue tau di series Mecha Mato ini Nah apakah sebelum si Mami Balut ini Ada Power Spera lainnya Kalau kalian tau Kalian bisa komen ya Dan gue juga penasaran Apakah dronenya si Mas mana itu Power Spera Atau emang teknologi doang Lalu yang terakhir Di adegan awal tuh Kita kayak ditis Kalau Mara ini tuh Dia lagi sibuk banget Dia bahkan gak bisa ikut Kumpul-kumpul dengan yang lainnya Apakah Jangan-jangan Beneran ya Kalau Mas mana ini Yang baru nih Itu tuh Beneran si Mara Oke jadi kayaknya cukup gitu aja Untuk review episode 3 dari Eh episode 3 Episode 2 dari Mecha Mato musim 3 Sekali lagi terima kasih banyak Buat yang udah menonton Dan sampai berjumpa Di video-video berikutnya Bye bye Ciao